Hai assalamualaikum ini jajanan kekinian nih teman-teman kali ini saya membuat lagi kulit pangsit seperti ini diisi makaroni ya jadi cuman kulit pangsit dan makaroni bisa menjadi jajanan kekinian menarik banget bukan tapi semuanya untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya terima kasih oleh teman-teman disini saya udah menyatakan bahan-bahannya ada makaroni yang sudah direbus dan lima sendok makan aci atau sagu ya dan penyedap rasa dan disini juga saya sudah menyiapkan dua batang daun bawangnya teman-teman kemudian langsung saja kita potong-potong terlebih dahulu daun bawangnya sampai halus Oke dan langsung saja kita masukkan ke dalam makaroni yang sudah direbus ya ini makaroni sedani yang mereknya seperti biasa buat makaroni telur direbus sampai mendidih ya kemudian langsung masukkan saja dan disini saya sudah menyiapkan juga lima sendok makan tepung tapioca ya teman-teman langsung kita masukkan lagi ke makaroninya dan langsung masukkan saja masakan dan penyedap rasa ya dan lada bubuk merica aduk sampai merata oke kita sisihkan dulu dan disini saya menyiapkan kulit pangsitnya teman-teman disini saya kulit pangsit dan kemudian rebus dulu ini airnya sampai mendidih seperti ini kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam makaroni yang sudah di tepung tapioca ini aduk-aduk sampai merata ya teman-teman pokoknya seperti ini ya secukupnya aja airnya sampai lengket-lengket seperti ini oke sisihkan nah ini kulit pangsitnya ini harganya Rp7.000 ya teman-teman saya dibeli di pasar sayuran kemudian satu sendok aja seperti ini satu sendok makan cukup kemudian di tekan-tekan sampai nempel seperti ini teman-teman cukup satu sendok saja nah seperti ini ya ditempel di penciptnya nah ini kalau terbuka dikasih lemon dari adonannya aja ya teman-teman teman-teman satu sendok aja ini udah cukup ya untuk jual seribuan ini teman-teman oke teman-teman kita masukkan makaroninya ke dalam pangsit sampai dengan selesai ya teman-teman dan disini sudah habis makaroninya ya teman-teman ini kulit pangsitnya masih banyak tadi saya melakukan makhluk cuma sedikit aja dan ini hasilnya menjadi 18 ya teman-teman kalau jual seribuan murah banget oke langsung kita panaskan minyak di api kompor yang besar ya teman-teman besar sedang ya kompornya langsung saja digoreng seperti ini nah kalau kurang nempel di ini aja dulu ya di rapet-rapetin dulu ini menggorengnya enggak bakalan lama teman-teman cepet banget karena kulit pangsit ini tipis-tipis gitu jadi cepet banget pokoknya dan menggoreng itu jangan dibiarkan ya teman-teman di horek-arek seperti ini kalau dibiarkan ini cepet banget soalnya meternya takutnya gosong nah sepertinya udah mengguning begini tambahnya berarti ini sudah mau matang ya teman-teman pokoknya sampai kekuning-kuningan begini menggorengnya jangan dibiarkan ya Nah ini pokoknya udah jadi cepet banget kan apalagi kalau ini minyaknya sudah panas seperti ini ini udah panas minyaknya ya ini lebih cepet lagi nih gorengnya pokoknya enggak pakai waktu lama ya teman-teman cuman satu menit aja udah pasti mateng merata teman-teman cara menggorengnya seperti ini aja nah ini saya akan gorengnya enggak terbegitu kering kayak tadi teman-teman hanya sedang matangnya sedang aja jadi cukup kekuningan gitu jadi yang penting udah matang cepet banget kalau komponnya udah panas nah seperti ini ini udah matang ya teman-teman oke next disini sudah selesai menggorengnya semuanya ada 18 ya kalau jual seribuan jadi Rp18.000 dan langsung kita siapkan untuk wadah alasnya teman-teman di sini saya sudah ada kertas yang sudah dipotong-potong dan disini ada kapsropom ya teman-teman kita bagi dua ini tropomnya saya tadi beli 2000 ada sekitar lima enam ya 6 x 2 12 menjadi banyak dipotong-potong menjadi dua aja dua bagian aja ya Nah ini untuk yang enggak dipotong karena takutnya dibungkus jadi ini jadi seperti ini dialasin kertas nasi ya teman-teman agar tidak panas diserbongnya Oke langsung saja kita masukkan ya teman-teman ke kalau ada yang beli 5000 aja ini udah muat ya tuh 2345 ya teman-teman 25 banyak banget kan nah oke di sini saya menyiapkan antaka bubuk tabur ya saya yang bakar ya teman-teman untuk bumbu taburnya dan sini juga ada antaka juga ya balado pedas manis untuk bumbu taburnya juga dan disini saya ada caosnya teman-teman disini saya sisa-sisa yang kemarin itu ini Adel Monte teman-teman pokoknya pakai saw seperti ini boleh kalau sesuai biasa juga itu sesuai dengan kebutuhan aja ya dan kemudian kita pakai ini mayonaise ya Nah jadi tampilnya seperti ini menarik banget ini jual seribuan 5000 aja udah dapat banyak ya dan untungnya pasti banyak teman-teman Hai Oke langsung saja akan mencobanya uh kalau dibuka tuh ini dari sagunya itu lembut yang enggak keras dan ada makronnya gitu coba Bismillahirrahmanirrahim nih enak banget teman-teman di luarnya crispy dan di dalamnya itu lembut banget nah dari lembut aci dan makroni itu perpaduannya jadi enak oke teman-teman disini sudah selesai ya yang gorengnya pokoknya ini untungnya insya Allah dijamin untungnya banyak banget ya teman-teman disini aja saya sotol menjadi ada 18 ya kulit pangsit 7000 isinya banyak banget untuk berapa itu pokoknya 500 gram berarti setengah kilo menjadi banyak ini masih seperti ini ya tampilannya Oke teman-teman semoga bisa membantu ya untuk usaha terima kasih tunggu saja di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati